Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sabbihi ajmain amma ba'du Yang terhormat kepada Bapak Dodi Irawan, SPDI, MPDI selaku dosen mata kuliah Usuhul Fik serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Lafaz Am dan kaedah-kaedah yang terkait Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya Mona Alia Sausan serta rekan saya yang bernama Rizky Rimadianti Baiklah untuk penjabaran materi terlebih dahulu akan disampaikan oleh Rizky Rimadianti Baiklah saya Rizky Rimadianti saya akan menjelaskan tentang Lafaz Am Lafaz Am adalah lapaz yang memiliki makna umum yang didalamnya terdapat dua makna atau lebih Al-Am secara bahasa atau eritimologi sebagaimana disebutkan oleh As-Zubqi berarti umum Nah sedangkan secara eritimologi atau istilah ada beberapa definisi yang diajukan oleh para ulama berbeda-beda diantaranya Yang pertama Masyab Al-Hanefiya menyebutkan bahwa Al-Am adalah setiap lapaz yang mencakup banyak hal baik itu secara lapaz maupun makna Nah yang kedua Al-Ghazali menyebutkan bahwa Al-Am adalah suatu lapaz yang dari suatu segi menunjukkan dua makna atau lebih Nah yang ketiga Al-Bazdawi mengatakan bahwa Al-Am adalah suatu lapaz yang mencakup semua yang cocok untuk lapaz tersebut dalam satu kata Dan yang keempat Masyab Al-Hanefiya menyebutkan bahwa Al-Am adalah lapaz yang menggumumi dua atau lebih Oke next Ruang lingkup lapaz Am Yang pertama Lapaz itu sendiri yang tersusun dari huruf-huruf dan dua makna atau lebih yang terkandung dalam lapaz itu Para ulama usul membahas persoalan tentang lapaz Am khususnya mutlak dan mukoyat dalam konteks apakah berada dalam lingkup lapaz atau lingkup makna Bentuk-bentuk lapaz Am Lapaz Kul Setiap dan jamaknya seluruhnya misalnya Kul Nafsin Zaid Kotu Mati Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan mati Ali Imron 185 Yang kedua kata jamak plural Yang disertai Alib dan diawali dengan Al-Walidat Yang artinya para ibu hendala menyusukan anaknya selama dua tahun yaitu bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuhannya Al-Baqoro 233 Nah yang ketiga Mata benda tunggal yang dimakrifatkan dengan Al-Liplam contoh Al-Insan Inna insana lafil husri Sesungguhnya Dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman Oke yang keempat Isim isyarat Isim isyarat kata benda untuk mensyaratkan seperti kataman Seperti yang di powerpoint kami ini Yang tanda merah Wamana Nah kita ambil dari artinya saja Orang-orang yang membunuh mu'min karena tidak disengaja Hendaklah ia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman Quran surat An-Nisas 92 Yang kelima itu Yang kelima itu isim nakiro yang dinakfiatkan seperti Yang kita ambil dari Quran surat Al-Mutahana Surat ke-60 sampai ke-10 Yang artinya dan tidak ada dosa atas kamu Mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya Yang ke-6 isim maksul Adalah kata ganti penghubung Misalnya kata Al-Lazina Seperti yang garis merah ini Al-Lazina Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim Quran surat An-Nisa Surat ke-10 Oke next Ciri-ciri lapas am Yang pertama lapas muprat Kata tunggal Yang dilekati partikel alif lam Al-Istikoria Yang bermakna pernyataan Seluruh atau semua Nah yang kedua Kata jama Yang bermakna seluruh atau semua Yang ketiga Lapal yang termasuk isim Isjin Yakni lapal yang tidak mempunyai satuan tunggal Apabila lapal ini Dijimakrifiatkan Kata dengan alif lamjisnya Nah yang ke-4 Lapal yang disandarkan kepada Isim Ma'rifah Al-Mudof A'ila Al-Ma'rifah Yang ke-5 Isim Ma'usul Seperti lapal yang disamping Baiklah disini Saya Mona alias Sausan Ijin melanjutkan materi Yang telah disampaikan oleh rekan saya Rizky Rimadianti Lafal-lafal lafaz am Menurut Manak Khalil Al-Khatton Setidaknya ada 6 sigat am Di antaranya Satu Kul atau tiap-tiap Dan lafal jami Atau semua Dua Lafaz-lafaz yang dimakrifatkan Dengan al Yang bukan al-ahdiyah Tiga Isim nakiroh Dalam konteks Nafi dan nahi Empat Al-lati dan al-lazi Serta cabang-cabangnya Lima Semua isim syarat Enam Ismul jins Atau kata jenis Yang diidafatkan Kepada isim Dimakrifat Tambahan Lafal Mufrat Atau kata benda tunggal Yang dimakrifatkan Dengan alif lam Atau ji Untuk dimakrifatkan Jenis Dan bentuk jama Atau plural Yang dimakrifatkan Dengan alif lam jenis Dalalah lafaz am Keumumannya Lafaz am Itu akan tetap Dalam keumumannya Selama tidak ada dalil Yang dijadikan Dasar untuk Mentaksiskannya Satu Jumhur ulama Berpendapat Bahwa lafaz am Itu Dalalahnya Zaniyah Dan bukan Dalalah Qodiyyah Maksudnya Sifatnya sebagai dalil Masih belum mutlak Dan masih bersifat Zani Maka Bila kita temukan Lafaz am Masih dibutuhkan Taksisnya dulu Sebelum diamalkan Dua Mahzab Al-Hanafiyyah Lafaz am Itu bersifat Qodiyyah Atau mutlak Lafaz am Dalam pandangan mereka Memiliki makna Secara pasti Tegas Selama tidak ada dalil Yang menyalahinya Macam 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 Lafaz am Satu Tetap pada Keumumannya Lafaz am Yang tetap pada Keumumannya Atau Al-Baqi Ala umumihi Yaitu Wa'am yang disertai Korina Yang tidak memungkinkan Untuk ditaksis Coba Contohnya Lafaz Untuk kategori Pertama ini Biasanya berkaitan Dengan kalimat-kalimat Yang menerangkan Sunnatullah Atau Hukum ilahi Contoh Dan tidak ada Seekor binatang Melata pun Di bumi Melainkan Allah lah yang Memberikan Rizkinya Quran Surat Hud Ayat 6 2 Lafaz am Maksudnya Khusus Lafaz am Tetapi Maksudnya Khusus Atau Al-am Al-muradu Bihi Al-khus Khus Yaitu Am yang disertai Korina Yang menghilangkan Arti umumnya Dan menjelaskan Bahwa Yang dimaksud Dengan Am itu Adalah Sebagian dari Satuan Tidaklah Sepatutnya Bagi penduduk Madinah Dan orang-orang Arab Badui Yang berdiri Di sekitar Mereka Tidak turut Menyertai Rasulullah Atau Pergi berperang Dan tidak patut Pula Bagi mereka Mencintai Diri mereka Daripada Mencintai Diri Rasul Quran Surat At-Tawbah Ayat 120 Sepintas Dipahami Bahwa Ayat tersebut Menunjukkan Ayat umum Yaitu Penduduk Madinah Dan orang-orang Arab Di sekitarnya Termasuk Orang-orang Sakit Dan lemah Namun Yang dikendaki Dari ayat tersebut Bukanlah Masyarakat Pada umumnya Tetapi Hanya Masyarakat Yang mampu Saja Yang diwajibkan Tiga Lafaz Am Yang dikhususkan Lafaz Am Yang dikhususkan Atau Al-Am Al-Muqus Yaitu Am Yang tidak Disertai Korinah Baik itu Korinah Yang tidak Memungkinkan Untuk Ditaksiskan Maupun Korinah Yang menghilangkan Keumumannya Lafaz Am ini Menunjukkan Keumumannya Selama tidak ada Dalil yang Mengkhususkan Contoh Wanita Wanita Yang ditalak Hendaklah Menahan Diri Atau Menunggu Sampai Tiga Kali Suci Quran Surat Al-Baqarah Ayat 228 4 Taksis Al-Am Menurut Zaki Al-Din Syaban Taksis Adalah Memalingkan Lafaz Am Dari Makna Umum Dan Membatasinya Dengan Sebagian Satuan Satuan Yang Tercakup Di Dalamnya Karena Ada Dalil Yang Menunjukkan Mengenai Hal Itu Taksis Al-Am Biasanya Disebut Dengan Khosor Al-Am Yaitu Mempersempit Makna Yang Masih Umum Alat Atau Sarana Yang Digunakan Melakukan Taksis Al-Am Biasanya Disebut Dengan Mukhasis Mukhasis Mutafis 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 Yaitu Taksis Yang Tidak Berdiri Sendiri Dimana Am Dan Mukhasis Tidak Dipisah Oleh Suatu Hal Mukhasis Mutafis Ini Dibagi Lagi Menjadi Lima Macam Yaitu Istina Atau Pengecualian Contoh Mengerjakan Haji Adalah Kewajiban Manusia Terhadap Allah Ini Orang-orang Yang Sanggup Mengadakan Perjalanan Quran Surat Al-Imran Ayat 97 Melaksanakan Ibadah Haji Merupakan Kewajiban Bagi Muslim Tetapi Keumumannya Tersebut Dipersempit Yaitu Bagi Orang Yang Mampu Saja Enam Mukhasis Mukhasis Munfasil Mukhasis Munfasil Merupakan Kebalikan Dari Mukhasis Mutasil Dimana Antara Am Dengan Muktasis Dipisahkan Oleh Suatu Hal Sehingga Antara Keduanya Tidak Disebutkan Dalam Suatu Kalimat Taksis Untuk Dikategori Ini Dapat Berupa Nas Al-Quran Hadis Nabi Ijma Maupun Kiyas Selanjutnya Dalil Taksis Dalil Taksis Terkadang Tidak Bisa Terlepas Dari Nas Umum Merainkan Ia juga Berkaitan Dan Menjadi Bagian Daripada Nas Terkadang Pula Dalil Taksis Dapat Berdiri Sendiri Dan Terpisah Daripada Nas Umum Di Antara Dalil Yang Berkaitan Dengan Nas Dan Tidak Bisa Berdiri Sendiri Ia adalah Istisna Atau Pengecualian Syarat Sifat Dan Juga Goyah Atau Daksis Yang Berdiri Sendiri Dan Terpisah Terdapat Pada Penalaran Urf Nas Dan Hikmah Pembentukan Hukum Contoh Contoh Dalil Yang Berkaitan Dengan Nas Yang Tidak Dapat Berdiri Sendiri Ialah Isti'na Sebagaimana Firman Allah Yang Menerangkan Utang Setelah Perintah Pencatatan Hutang Yang Bertempo Kecuali Jika Hal Itu Merupakan Perdagangan Tunai Yang Kamu Jalankan Di Antara Kamu Maka Tidak Ada Dosa Bagi Kamu Jika Kamu Tidak Menuliskannya Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282 Sifat Seperti Firman Allah Subhanahu Ta'ala Dari Istri Yang Telah Kamu Campuri Quran Surat An-Nisa Ayat 23 Selanjutnya Contoh Dari Syarat Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Ta'ala Dan Apabila Kamu Berpergian Di Bumi Maka Tidaklah Berdosa Kamu Mengasar Solat Jika Kamu Takut Diserang Orang Kafir Quran Surat An-Nisa Ayat 101 Dan Juga Goyah Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Ta'ala Dan Tanganmu Sampai Kesiku Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Sekian Dari Penjelasan Materi Kelompok 11 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh